Intro Bertempat di lapangan Apel Setda Kabupaten Kepulauan Nyapen Wakil Bupati Fransa Nadi membuka secara resmi seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUD Republik Indonesia ke-74 tahun pada Jumat 9 Agustus 2019 Ketika dijumpai oleh tim Humas, Wakil Bupati Fransa Nadi menyampaikan bahwa dirinya meminta agar masyarakat turut berpartisipasi untuk memeriakan HUD Republik Indonesia ke-74 Pasalnya, seandainya pada 74 tahun yang lalu tidak terjadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Maka pada hari ini juga kita tidak bisa pula menikmati pembangunan seperti saat ini Makna penting dari acara yang kita gelar ini kepada masyarakat kita minta untuk dapat mengikuti berpartisipasi Terutama seluruh komponen-komponen masyarakat, pegawai negresipil Karena hari ulang tahun kemerdekaan ini merupakan hari yang sangat berkeramat bagi bangsa Indonesia Karena kalau tidak ada proklamasi kemerdekaan di 74 tahun yang lalu Maka pembangunan di segala bidang tidak bisa seperti hari ini kita saksikan, kita ada di alam kemerdekaan ini Sehingga pagi hari ini saya atas nama Bapak Bupati membuka secara resmi seluruh kegiatan lomba dalam rangka hari ulang tahun ke-74 RI Di Kabupaten Kepulauan Nyapen Yang nantinya dikelar awal ini dalam wayase poco-poco Yang diikuti juga cukup banyak hampir sekitar 35 ribu Nanti ada beberapa kegiatan lagi yaitu jalan santai berhadiah dan juga ada lomba-lomba yang lain Yang intinya adalah bahwa bagaimana melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam mengambil bagian untuk suasana 74 tahun kemerdekaan ini menggema dari kota-kebupaten diserui ini Dan sampai ke tingkat listrik dan semua kampung-kampung yang ada di kebupaten ini Frans juga menghimbau kepada para peserta lomba untuk tetap menjaga dan meningkatkan persatuan Serta untuk para juri agar dapat memberikan penilaian yang objektif Tim Liputan, Humas Yedda Kabupaten Kepulauan Nyapen melaporkan Terima kasih telah menonton!